Pemerintah suara generasi milenial diperkirakan pada tahun 2019 ini mencapai 40%. Mas Burhan, kalangan mana dari tadi tiga yang kita sebutkan itu yang paling berpotensi untuk menggait pemilih milenial? Nah, jujur saja ya kalau kita lihat data kita over time setelah Soeharto jatuh, itu praktis muda itu bukan prediktor perilaku pemilih di Indonesia. Jadi kemudahan itu belum bisa dijual untuk menarik pemilih. Jadi anak muda kalau misalnya latar belakang atau spektrum ideologisnya nasionalis, dia akan cenderung memilih parti nasionalis. Kalau dia datang dari lembaga dawa kampus, dia cenderung memilih PKS atau PAN misalnya. Jadi sangat tergantung oleh entah itu parti affiliation-nya, entah itu peer group-nya, tidak dibentuk oleh aspek kemudahan. Ini beda misalnya dengan kasus Amerika Serikat. Nah, pada titik itu saya mengatakan memang belum bisa jadi senjata pamungkas. Misalnya calon muda diusung, bukan tidak serta pamungkas, kemudian memilih yang muda. Karena kemudahan itu belum menjadi faktor sosiologis yang membuat daya tarik kaum milenial itu memilih calon yang bersangkutan. Oke, jadi masih banyak faktor ya. Untuk terakhir Mas Willy, jadi beberapa bulan ini ke depan, jadi apa yang akan dilakukan oleh partai-partai pendukung Jokowi? Apakah bekerja atau memilih, sibuk memilih calon pres Jokowi? Ya, harusnya melakukan pekerjaan yang simultan. Apa yang dideklarasikan oleh Nasdem dengan bejol gitu, benteng Jokowi. Harusnya tidak hanya berpikir kepentingan partai-kepartai, itu suatu hal yang nature. Tapi, pil pres dan pil leg yang berbarengan ini harus menjadi sekaligus sinergisitas. Memenangkan capresnya. Jadi, itu yang lebih urgent. Itu yang lebih urgent, Mas Awi? Kalau B3 sudah bekerja, menyelesaikan Pak Jokowi ke kantong-kantong pemilih muslim. Di antaranya, kebunduk pesantren dan kalangan ulama. Beberapa waktu ya harus sudah kita lakukan. Bahkan, insya Allah besok juga kita bersama Pak Jokowi di daerah Jawa Timur menyelesaikan kepada kantong-kantong pemilih kita. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama saya di Fremptop. Sama-sama. Sama-sama.